Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Manggirin jenanya miniatur kereta api Indonesia dan kali ini saya akan mereview sinyal masuk untuk yang berservo sebelumnya saya udah pernah bikin itu yang satu set dan kali ini untuk yang satuan dan tentunya dengan penambahan detail seperti aslinya ya ada tuasnya yang bukan tuasnya aja yang bergerak tapi ada rotarinya juga yang ikut bergerak Oke jangan lupa sebelum lanjut ke video ke subscribe dulu channelnya bagi yang belum bunyikan loncengnya dan bagikan kepada teman-teman Anda apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda Oke inilah tampilan kemasan untuk sinyal mekanik yang dijual eceran ya ini sinyal mekanik sinyal masuk tampilan boxnya seperti ini cukup besar juga di sini ada penjelasan apa itu yang disebut sinyal mekanik apa yang sebut blok elektro mekanik dan sumber yang saya cantumkan itu dari Tokopedia eh Tokopedia Wikipedia cuy nah jadi dalam satu kemasan ini mendapatkan satu sinyal masuk dan ini emang untuk eceran sinyal masuk ya nah ini detailnya ini kenapa kawatnya banyak karena ini bergerak kalau tarinya juga ikut bergerak seperti biasa ada detail bautnya juga detail baut komplet ini bergerak dengan 2 serpo 2 lengan oke kemudian masih di dalam boxnya nah ini dua tuas pergerak untuk atas dan bawah ini soketnya sama seperti kembali sinyal keluar kalau sinyal keluar itu satu kalau ini dapatnya dua dan ini colokannya kemudian disini juga mendapatkan satu eh buat adaptornya ya ini adaptornya satu ampere untuk menggerakkan dua serpo oke kita coba dulu oke kita lihat pergerakannya nah ini kita mulai gerakkan dari yang bawah yang atas dulu nih nah jadi rotarinya juga ikut bergerak nah kalau yang dengan bawah rotarinya ada di sebelah sini oke oke sebagai pengumuman ini bukan hanya bisa digerakkan oleh adaptor kalau misalnya kita sedang ada di pameran ini juga bisa digerakkan oleh powerbank nah ini powerbank yang cukup standar saja oke sebagai pengumuman ini bisa digerakkan oleh powerbank dan kalau bagaimana sku- VO несi dan kita solokin dan lancar bisa bergerak juga pilih Nah berhubung dari kemarin tuh Ada yang menanyakan kepada saya Ini mah gimana Soal Ukurannya Atau dimensinya itu sama gak Dengan kayak aslinya Ini pada saat saya mengukur Saya lupa lagi tahun berapa Kira-kira tahun 2014 Pertama saya ukur Ini udah diukur dengan sesuai aslinya Dan udah dibagi ke skala 87 Hanya produk yang pertama itu Dia masih dummy dan baru Sekitar masuk serpo itu Sekitar 2017 Pertama serpo itu Masuk di 2017 Dan sekarang Baru digerakkan rotarinya Sebelumnya rotarinya tidak bergerak Nah untuk Untuk meyakinkan Ini sesuai dengan Perbandingan aslinya Nah saya Akan Berangkat Ke tempat yang ada sinyal mekanik Yaitu saya akan berangkat Ke stasiun Lanca Eke Tepatnya di Sinya masuk Stasiun Lanca Eke Kita langsung aja Bandingkan dengan aslinya Disana Oke Oke selamat menikmati oke inilah sinyal masuk ditandai dengan huruf A dua lengan atau istilah lainnya itu semapur jadi sistem kerja sinyal mekanik ini dia ada 4 roller 4 roller 4 kabel yang mana 2 kabel untuk bagian bawah 2 kabel untuk lengan bagian atas nah si lengan yang bagian 2 kabel itu menggerakkan rotari yang ini kemudian dia menjungkit bagian lenang bagian atas ini karena terlalu tinggi ini saya bingung dengar view nya dan kenapa saya memilih sinyal masuk stasiun ini karena sinyal ini sebentar lagi akan dibongkar oke kita mulai outbox aja nah ini kebetulan saya bawa rangkaiannya ini saya powernya menggunakan powerbank ya jadi kelebihan produk saya untuk disini sinyal mekanik ini itu dayanya cuma 5 volt jadi bisa memakai powerbank dan cukup kuat akhirnya saya merupakan tempat yang cocok ini untuk menyimpan satu powerbank satu set tuas dan satu sinyal mekanik dan ini sudah sejajar dan bisa dilihat kirakannya nah ini untuk yang bawa ya ini untuk yang atas jadi yang lengan atas itu untuk bergerak di spur utama untuk yang lengan bawah dia masuk spur belok aduh keduluan itu dia masuk spur belok nih kita naikin lagi sekarang aja lah nah kemiringannya dia udah sama tinggal nunggu keretanya masuk nih aduh aduh oke sekarang percobaan udah selesai perbandingan juga udah selesai saya sudah membuktikan ya perbandingan ukurannya ini ideal sekarang kita lanjut untuk order pembelian sinyal masuk mekanik ini bisa dibeli online melalui Tokopedia Bukalapak dan Shopee di tokonya mengirin linknya ada di deskripsi terima kasih yang sudah menonton sayangan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe channelnya bagi yang belum bunyikan loncengnya untuk menerima update terbaru dari produk Mangirin dengan menonton video-video dari Mangirin anda sudah ikut berkontribusi untuk mendukung channel ini dan secara tidak langsung anda ikut menafkahi keluarga saya oke sekian dari Mangirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati